Kelas 11 kurikulum merdeka alaman 12 ya, 13 lagi, aktivitas ke-7. Nah disini petunjuknya, bacalah kembali, bacalah kembali legenda batu suci. Kemudian susunlah kejadian-kejadian berikut berdasarkan urutannya, urutan-urutan kejadian. Nah disini ada 7 kalimat, ya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah disini disusun, yang mana yang pertama sampai mana yang kalimat terakhir harusnya. Nah disini kita, saya sudah pelajari bahwa ini adalah yang nomor 1 ya. Apa ceritanya, kata-katanya, zaman dahulu kala, ya zaman dahulu kala, ada masyarakat Kamboy yang hidup berdampingan dengan Tuhan Iriwona Wami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Daili ini, ya ini yang kedua. Apa ceritanya, kata-katanya, dalam sehari-hari Kamboy Rama mengkonsumsi Sago, Sago ya, yang diambil dari Ariwami Perkebunan Tuhan Ariwompu, Tuhan Iriwona Wami. Nah ini dia ya, Ariwompu Plantation. Nah ya, Ariwompu Plantation. Ya, people ini salah ini ya, ini tidak ada. Yang ketiga, itu yang nomor ini. Tahun-tahun berlalu, dan pohon sagu menjadi sangat susah, ya, menjadi sangat susah dicari, tidak ada. Yang membuat marah Tuhan Iriwona Wami. Nah ini nomor tiga ya, kita tandai nomor tiga dulu. Nomor empatnya adalah, Masyarakat Kamboy meninggalkan pegunungan Kamboy Rama, dan meninggalkan seorang suami dan istri yang bersikeras untuk tinggal di sana. Ya, ini nomor empat. Ini nomor empat. Kemudian yang nomor lima, masuk ke, nah ini dia. Ketika Iri Miami dan Isorai mau beristirahat, mereka menemukan sebuah batu datar yang panas. Ya, ini nomor lima ya. Nomor lima. Kemudian nomor enamnya adalah, Karena penasaran, mereka meletakkan apa saja di atas batu tersebut, dan membiarkannya terbakar. Hingga suatu hari, mereka secara tidak sengaja, menyebabkan beberapa kebakaran hutan. Ini nomor enam ya. Nomor enam. Ya, nomor enam ya. Ya, nomor enam. Dan yang terakhir, singkatnya, Tuhan Iri Wonawami membantu mereka memadamkan api. Dan sejak hari itu, masyarakat tetap menyembah batu itu, dan menyebutnya sebagai batu suci. Nah, ini nomor tujuhnya. Ya, nomor tujuh. Nah, itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.